Hai semua gimana nih kabarnya semoga tetap sehat ya aku tuh kangen banget buat bikin video jadi puji Tuhan aku bisa bikin sekarang dan aku juga bisa upload untuk kali ini aku mau tunjukin rumah aku yang lagi berantakan ya karena ulah si bocil dan sebelum aku mau beres-beres aku makan dulu buat tambah tenaga aku berdoa dulu dan disini kenapa aku makan mie karena aku enggak lagi masak enggak tahu ya moodnya ibu-ibu selalu berubah gitu jadi kalau seharian aku enggak pengen masak ya aku enggak akan masak dan disini aku cuma bikin mie terus itu ada telur sedikit karena sisa makannya anak aku kasih nasi juga supaya sedikit kenyang ya kenyangnya lebih lama gitu bukan kenyang lebih lama gendutnya lebih cepet Iya jangan salvek juga sama pahakku yang udah tambah besar karena disini ibu rumah tangga dengan satu anak itu perlu tenaga ekstra jadi kalau gendut sedikit nggak masalah kayaknya hehehehe Miller nggak nih lihat aku makan mie aku disini juga lagi pamer loh biar kalian juga kepengen makan mie siapa sih yang nggak tergoda dengan mie mau apapun mereknya mie itu makanan paling terfavorit buat semua orang kayaknya sih begitu ya Oke karena disini udah last bite jadi udah suapan terakhir gitu so soan bahasa Inggris dan aku akan siapkan tenaga buat beres-beres biasa kalau aku beres-beres pasti nunggu si bocilnya tidur jadi lebih leluasa buat bersihin rumahnya yang enggak ada yang ganggu enggak ada yang ngerecokin karena susah banget punya anak kecil kalau masih toddler kayak gini usia dua tahun dia itu sangat aktif sekali jadi ibunya harus lebih sabar dan karena aku itu orangnya kurang sabar ya kesabarannya cuman setipis tisu jadi lebih baik rumah itu biarin berantakan sampai nunggu dia tidur baru aku bisa beres-beres daripada setiap main aku beresin kayak gitu terus nanti aku nyayang emosi nggak usah nunggu gitu sih sebenarnya aku juga tiap hari emosi nadaku itu udah nada nada tinggi terus disini siapa sih ibu-ibu anak satu atau anaknya yang masih toddler yang kesabarannya setipis tisu uji mental banget nggak sih kalau punya anak toddler itu dulu tuh aku seneng banget komentarin ibu-ibu yang kadang enggak memperhatikan anaknya atau anaknya nangis dibiarin anaknya mainan hal yang enggak seharusnya dibuat mainan itu tetep dibiarin tapi sekarang aku baru sadar setelah aku jadi ibu terkadang itu ibu juga perlu perlu waktu untuk kewarasannya perlu waktu untuk me time nya perlu waktu untuk kesadaran dirinya mentalnya supaya lebih sehat nggak harus dia memperhatikan anaknya 24 jam yang penting anaknya tidak melakukan hal-hal yang membahayakan dirinya aja karena setelah jadi ibu itu rasanya berat banget tapi disini pasti ada ibu-ibu lainnya yang berfikiran kayak kamu aja yang kurang bersyukur kamu aja yang nggak bisa menerima atau bahkan hal-hal lainnya aku juga nggak akan nyalahin pemikiran kalian tapi disini aku cuman lagi pengen cerita dan pengen mengeluh sedikit aja di video biasa ibu-ibu sok paling capek aja tapi beneran sih memang jadi ibu tuh capek banget bukan jadi ibu rumah tangganya ya tapi jadi seorang ibu yang sudah punya anak oke karena sesi curhatnya udah selesai disini aku juga akan lanjut dengan budgeting bulan kemarin kayaknya aku nggak budgeting deh tapi aku akan budgeting di bulan November wah aku nggak nyangka sih ternyata aku udah bisa masuk sampai di bulan November di tahun 2023 dan kurang jalanin satu bulan lagi bulan Desember kita udah bisa masuk ke tahun 2024 puji Tuhan banget dikasih umur panjang sampai di tahun sekarang kita cuman bisa bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan sudah kasih kesehatan kasih umur panjang buat kita Oke lanjut aja sekarang aku mau budgeting buat November dan disini juga aku udah tulis semua pemasukan dan pengeluarannya seperti biasa aku akan jelasin buat gaji suami yang aku tulis itu sudah dikurangi dengan cicilan rumah tabungan utama dan juga ada perpuluhan untuk gereja dan puji Tuhannya sudah sekitar dua atau tiga bulan ya dua bulan kalau nggak salah suami itu ada lemburan jadi puji Tuhannya untuk lemburan kita bisa ngasih ke orang tua tapi aku nggak bisa sebut nominal ya untuk pemasukan yang aku tulis tetap sama seperti biasa 2 juta 200 kalau untuk lemburan nggak aku tulis itu untuk kebutuhan lainnya dan untuk orang tua kenapa aku ulang-ulang terus ya Oke aku siapin dulu uangnya dan disini aku aku tetap pakai dompet pintar yang biasanya aku pakai nggak ada perubahan sama sekali nanti aja deh di tahun 2024 kita rubah semuanya Oke disini pengeluarannya token 250 seperti biasa aku kasih ke suami untuk pulsa 50.000 ini pulsa aku buat internet kalau lagi keluar-keluar karena kan kalau di rumah pakai wifi ya untuk PDAM juga 50.000 itu buat satu bulan cukup puji Tuhan untuk iuran perumahan sampai di akhir tahun aku udah bayar jadi disini aku skip untuk maaf aku nafas dulu ya untuk lanjut LPG 25.000 karena aku nggak ada uang pecahan jadi aku masukin aja tetap 50.000 lalu ada air galon 150 ribu untuk beras 150 ribu juga aku biasanya satu bulan 10 kilo nggak habis juga sih buat bulan depannya lagi untuk BPJS sekarang 150 ribu karena untuk 200 ribunya di bulan Oktober kemarin sudah selesai buat tabungan perayaan bukan perayaan apa sih acara seribu harinya mamaku udah selesai jadi disini cuman ada tabungan biasa dan untuk belanja bulanan 500 ribu disini aku udah masukin semua uang untuk pengeluaran satu bulan ya dan lanjut aku akan isi sinking funds ada empat kategori tabungan yang aku pakai ada dana pensiun dana darurat tabungan pajam motor tabungan orang tua suami kalau untuk tabungan adek aku masih aku skip karena puji tuh hanya masih dikasih dari kereja sebenernya kapan hari itu aku udah bilang buat di stop aja tapi mereka bilangnya nggak papa ya sudah kita terima saja dan untuk dana pensiun disini aku isi 200 ribu jadi totalnya untuk 11 bulan ada 2 juta 200 ya karena udah lama nggak bikin video jadi udah lama juga nggak ngedit nggak isi suara rasanya ngap ya kalau ngomong terus kayak gini oke lanjut aja ke tabungan kedua ada dana darurat 100 ribu setiap bulannya puji Tuhan di tahun ini belum kepake jadi totalnya masih ada satu juta seratus ya kalau nggak salah ya harusnya seperti itu nanti akan aku hitung juga kok uangnya kadang itu kalau isi suara seperti ini bukan ngap doang ya tapi juga bingung mau ngobrolin apa atau mau bahas tentang apa selain budgeting karena kalian pasti bosen kan dengerin aku pengeluaran dan pemasukan semuanya sama setiap bulan hehehe oke oke kita lanjut aja buat tabungan ketiga ada tabungan pajak motor aku tambahin 50 ribu karena disini udah penuh coretannya aku mau tulis aja plus 50 gitu dan totalnya disini aku udah punya 400 ribu kemarin sih suami udah aku tanyain karena pajak motornya itu di bulan November dan totalnya sekitar 250 sekian lah ya itu nanti masih ada sisa dan aku akan pakai buat pajak motor ku di bulan April maksudnya tetap aku lanjut gitu tabungannya oke dan untuk tabungan orangtua orangtua suami maksudnya untuk terakhir kalau nggak salah itu ada uang 600 ribu tapi karena kemarin kebetulan lemari di rumah orangtua orangtua suami itu rusak jadi kita belikan lemari bukan belikan sih sebenarnya cuman kasih sedikit apa ya bahasanya aku takut salah urunan gitu ya urunan kasih semua uangnya buat beli lemari oke segitu aja sih jadi total semuanya untuk pengeluaran 1.325.000 untuk sinking funds 450.000 dan sisa gajinya 425.000 puji Tuhan sisanya banyak buat pegangan istri jadi nggak minta-minta lagi buat belanja sayur atau jajan ya semoga ya berharapnya seperti itu oke dan disini buat sisanya aku masukkan ke binder kecil dan kenapa setiap bulan aku nggak pakai binder ini karena ini untuk tabungan-tabungan aku yang tersembunyi yang aku nggak bisa sebutin satu-satu ya karena bahaya cukup aku dan suami aja yang tahu oke dan juga buat ada tabungan satu lagi yaitu tabungan apa ya itu namanya kalau di di perumahan itu PKK ya kalau nggak salah itu tuh aku pakai uang lemburan suami aku isi 200.000 jadi lumayan lah ya nggak ngeluarin dari uang gaji karena sekarang udah di penghujung video buat curhatnya udah selesai Hai budgeting udah selesai dan sekarang waktunya promosi jadi aku mau kalian jangan lupa ya buat like subscribe dan juga komen karena subscribe itu gratis kalian tinggal pencet aja dan klik tombol loncengnya supaya ketika aku bikin video kalian udah bisa lihat langsung terima kasih banyak yang udah nonton video video aku dan jangan bosen ya bye